bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian salah satu karakteristik dalam bahasa Arab adalah banyak huruf-huruf yang mirip kalau di bahasa kita mungkin hanya P dengan F dengan V yang mirip tapi dalam bahasa Arab itu banyak kumpulan huruf-huruf yang mirip sehingga apabila kita salah ataupun tertukar ketika melafakannya tentu akan berubah maknanya juga salah satu huruf-huruf yang mirip adalah huruf THA, SIN, SHIN, dan SON untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan bahas perbedaan keempat huruf tersebut teman-teman sekalian apabila kita melihat makhraj dari keempat huruf tersebut yakni THA, SIN, SOD, dan SHIN ada dekat bahkan ada yang sama dimana kalau makhraj THA itu adalah ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas jadi kita melafalkannya dengan THA THA, THA, THA sedangkan kalau SIN itu ujung lidah dengan gigi seri yang bawah SIN 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 sedangkan SON makhrajnya sama dengan SIN tetapi pangkal lidahnya diangkat atau digemakan sehingga menjadi SON 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 nah, kalau SIN itu tengah-tengah lidah bertemu atau menempel dengan langit-langit mulut SHA SIN SHA SIN seperti itu nah, akan kalau kita lihat dari segi sifatnya disini ada yang bedanya cukup signifikan tetapi juga ada yang mirip bahkan sama gitu ya sifatnya teman-teman sekalian bisa lihat disini sifat dari huruf THA ada HAMES REKWA ISTIFAL INVITA dan SMAT sedangkan huruf SIN itu hampir mirip dengan THA hanya saja kalau SIN itu ada sifat SOFIR-nya dan huruf SOD dengan SIN tadi ya makhrajnya sama tetapi dalam sifat ada yang berbeda yaitu pada sifat ISTILA dan ITBAK kalau SIN itu kan ISTIFAL dan INVITA kalau SOD itu ISTILA dan ITBAK yang mana ISTILA dan ITBAK ini menjadikan huruf dibaca tebal SOFIR-SHI-SU seperti itu ada pun SHIN SHIN itu hampir mirip juga dengan SIN hanya saja ada sifat plusnya yaitu TAPASHI TAPASHI itu artinya menyembur jadi SHA SHA yang pasti ketika melafalkan SHIN itu tidak boleh monyong atau maju mulutnya jadi SHA SHA itu tidak boleh ya hanya bergerak sedikit tapi tidak boleh sampai monyong atau maju mulutnya nah teman-teman sekalian mari kita bahas sedikit-sedikit tentang sifat keempat ini yang pertama ada HAMAS HAMAS itu maksudnya adalah keluar angin semua huruf ini keluar angin kemudian ada ROHWA ROHWA maksudnya adalah mengalir suaranya huruf THA SIN SO dan SHIN itu suaranya mengalir akan sangat terlihat ketika disukunkan nah dari segi istifal dan invita ada yang berbeda yakni huruf SWAT itu isti'na dan itbak yang menjadikannya tadi ya ditebalkan sedangkan THA SIN dan SHIN itu dibacanya tipis maksud tebal itu digemakan di mulut sedangkan yang lainnya itu biasa saja dan yang membedakannya juga kalau SIN dan SOD ada SOFIRnya SOFIR itu mendesis jadi S ASL ASL gitu ya dan SIN juga ada tambahannya yaitu Tafashi atau menyembur SHA gitu ya menyembur oke sekarang kita akan mempraktikan keempat huruf tersebut supaya terlihat perbedaan keempatnya pertama kita melafakkan huruf SA ingat cara bacanya adalah seperti ini SA SI SU BAS SA BITUN ASKOLAHA ASKOLAHA sedangkan kalau SIN itu seperti S biasa dalam bahasa Indonesia ya SA SI SU BAS ditipiskan normal cara bacanya SARI ASFALA nah kalau SOD SOD itu sama makhluknya dengan SIN yaitu ujung lidah dengan gigi seri bawah tetapi pangkal lidahnya diangkat SU SI SU BAS SU SI SU BAS ya ingat ya ditebalkan SU SU HOFAN sehingga ketika domah pun tetap ditebalkan SU SU HOFAN karena kalau tidak ditebalkan jadinya seperti SIN SU HOFAN lebih kalau SOD SU HOFAN begitu pun ketika disukunkan ya ASHABU ASHABU karena kalau tipis ASHABU jadi SIN kalau SOD ASHABU ASHABU nah kalau SIN ya SIN itu menyembur tadi ya SHA SHI SHU BASH SHU AU BAN ASHTATAN ASHTATAN nah itulah teman-teman sekalian perbedaan antara FASIN SOD dan SHIN mulai dari sekarang silahkan teman-teman berlatih dan jangan sampai tertukar semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh rolab